Hai buat adik-adikku yang ada di potas, aku hari ini lagi sama Rizky, kita ketemuan hari ini, semoga kita bisa ketemuan buat kalian semua, semoga sehat terus, panjang umur, dan pastinya bisa terus ngejar cita-cita, tetap semangat pokoknya, potas! Rizky Fibian diam manggung di lombok pada akhir pekan lalu, seakan ada sesuatu yang membuatnya tak bisa menahan air mata, bukan karena mahal ini, apalagi persoalan keluarga membuat musisi muda berbakat ini menangis, sampai-sampai membuat kelopak matanya bengkak. Sebelum mengetahui titik permasalahannya, jangan lewatkan juga ungkapan kerinduan Rizky Fibian pada mahal ini, setelah lima hari terpisah lantara masing-masing disibukan manggung lintas provinsi di beberapa kota di Indonesia. Yang diketahui, Rizky Fibian pada akhir pekan lalu, manggung di lombok, dan mahal ini di Bogor, Jawa Barat. Tanpa lebar panjang, eh panjang lebar, berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkutnya. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia, mungkin pribahasa inilah tepat dialamatkan pada Rizky Fibian. Bagaimana tidak, Rizky Fibian yang memang diketahui memiliki karakter yang selalu merendah tanpa direndahkan, mengimplementasikan adab adalah menu yang tidak bisa ia hindari dari berbagai aktivitas hariannya. Tak hanya dikenal sebagai sosok musisi, penulis dan pencipta lagu, hingga jenius soal percintaan dan teknik marketing, namun lebih dari itu. Ternyata, anak sulung komedian Kansule dan almah rumah Lina Jubeida ini memiliki kemurnian hati yang tak main-main. Buktinya, pada konsernya di Lombok akhir pekan lalu, ada salah seorang bocah menjadi pusat perhatian. Bocah ini bahkan berada di depan stek steril dari kerumunan penonton. Ia diketahui bernama Rizky juga. Bahkan beberapa lagu Rizky Fibian, ia nampak begitu pasir mengikutinya bernyanyi, menikmati lirik dan alunan musik. Dan ternyata, anak ini memiliki keterbelakangan khusus, yakni sindrom. Ingat ya, sindrom dalam ilmu kedokteran dan psikologi adalah kumpulan dari beberapa tanda dan gejala kinis yang sering berhubungan dan muncul bersamaan, serta diasosiasikan dengan penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Istilah sindrom dapat digunakan hanya untuk menggambarkan berbagai karakter dan gejala, bukan diagnosis. Jadi mohon, jangan pernah menghindari sesama kita ya yang memiliki keterbelakangan khusus. Perhatian yang kita miliki adalah kadu istimewa bagi mereka. Oh iya, hebatnya juga anak ini adalah pengagum Rizky Fibian sejak 2017 silam. Bahkan pada 2017 silam pula, Rizky Fibian memberikan perhatian khusus pada Yayasan Potas Lombok, tempat anak bernama Rizky dan teman-temannya ini diasuh dan belajar. Berikut pernyataan pihak Yayasan yang bikin haruh atas perhatian Rizky Fibian pada Rizky dan juga Yayasan Potas ini. Senang sekali kemarin tanggal 25 September malam, Rizky bisa ketemu lagi dengan Kaiki, Rizky Fibian. Kebetulan lagi bangun di kota Mataram Lombok. Kaiki ini sudah sejak dari 2017 selalu mendukung Yayasan kami, yaitu Yayasan Potas atau Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome. Dengan hati yang tulus dan rasa sosial yang tinggi, Kaiki dan timnya selalu bersedia men-support Potas. Terima kasih ya Kaiki yang selalu tidak lupa dengan Potas dengan adik-adik Don Syndrome di Potas. Nggak lupa juga dengan Rizky dan teman-teman di Potas. Doa kami selalu yang terbaik untuk Kaiki juga beserta tim. Insya Allah sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan, dimudahkan selalu segala urusannya. Amin ya Rupal Alamin. Sampai ketemu lagi ya Kaiki. Ternyata sekarang emang dunia itu sempit ya, kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya poin yang bisa kita ambil, berperilaku baiklah dengan siapapun. Karena kita nggak pernah tahu, kita akan bertemu dengan siapapun, dimanapun kondisinya. Jadi ketika kita berbuat kebaikan dengan siapa, tidak perlu memikirkan bahwa semoga nantinya kita dibalas lagi soalnya dia tidak. Karena pasti nanti di suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dengan orang yang sama gitu. Ataupun ketika kita berperilaku baik, nanti suatu saat nanti orang itu juga yang akan membantu kita gitu. Keren ya dunia itu sempit gitu. Diketahui pada 25 September akhir pekan lalu, Mahalini dan Trisky Febian manggung di tempat yang berbeda. Trisky Febian di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara Mahalini tampil cantik di sebuah diskotik malam di jalan pajajaran kota Bogor, Jawa Barat. Penampilan Mahalini di Bogor ini begitu sangat menawan. Bahkan salah satu penonton perempuan memberikannya seikat kangkung. Eh maaf, bunga maksudnya. Mahalini pun mengucapkan banyak terima kasih. Kesempurnaan cinta, versi Lombok. Jawa Barat. Jawa Barat. Yang dihubungnya. Yang dihubungnya. Cinta, versi Lombok. Tidak, diperlukan Anda, mengajakanku. Apa artinya kehidupan dan kesempurnaan cinta? Tempat nongkrong kaula muda dan tua berjiwa muda di Bogor ini Memang adalah salah satu tempat hiburan malam terbaik di kota hujan Junukan dari Bogor, Jawa Barat ini Meski terpisah jarak dan waktu, apalagi diketahui Sibuknya ikilini manggung dari beberapa kota di Indonesia belakangan ini Membuat keduanya terpisah selama 5 hari Rasa rindu Rizky Febian pun tak malu ia ungkapkan di atas panggung Sebagai tanda, begitu dalamnya rasa rindu dan besarnya cinta Rizky Febian pada mahal ini Ungkapan rasa rindu Rizky Febian ini diikuti suara gemuruh para penonton Bahkan salah satu diantaranya ikut menangis Mujur hati karena 5 hari Dari kemarin itu saya udah lama gak ketemu sama Jeneng Saya juga mencari kerjaan, saya juga kerja menghibur orang banyak Dari kemarin itu saya Sampai ketemu Sementan Bali Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi Lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate yang gratis Terima kasih